Selanjutnya, Presiden Jokowi Dodo dalam pidatonya mengatakan bahwa ia memiliki sejarah bersama Surya Paloh dan Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden. Jokowi pun berterima kasih kepada Surya Paloh karena terus memberikan dukungannya kepada dirinya selama dua periode. Saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader Partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya, rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi, apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi, saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah. Ya, rasanya masih sama. Di sini juga masih sama. Sama seperti dulu, awal mula kami bertemu. Setelah saya ingat-ingat, baru satu Ketua Partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh Presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya, karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. Karena memang secara pribadi saya memiliki sejarah dan cerita panjang bersama Bang Surya dan bersama Partai Nasdem. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai Presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita Indonesia. Terima kasih, Bang Surya, Pak Surya Paloh, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014-2019 mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan, dan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan Ketua Partai yang banyak, paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik, saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan, Bang Surya di satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya, enggak apa-apa, biasa itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami, sangat nyata, dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Ya, pemirsa, kita kembali berbincang dengan Mas Hanta. Sesuai dengan yang kita singgung tadi ya, di awal Mas Hanta, bagaimana ini soal nostalgia nih, antara Pak Suria dan juga Pak Jokowi. Tapi dengan karakter politik Partai Nasdem yang begitu kuat, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan Partai Nasdem terbesar di tengah persaingan partai politik yang semakin ketat? Ya, pertama catatan saya, rekam jejak kinerja elektoral Partai Nasdem, ini kan trennya naik. Perolahan kursinya dari 35 pemilu pertama, pemilu kedua 59, pemilu yang barusan 69, kalau tidak salah. Kenaikan terus. Dari 8,4 juta menjadi 12,6 juta, di pemilu keduanya ikuti, di pemilu ketiga barusan 14,6 juta. Meskipun, nomor urutnya dari nomor 9, pemilu kedua nomor 4, nomor ketiga tetap nomor 4. Artinya trennya naik, kenaikan 1 juta. Trennya naik? Ya, prestasi. Nah, apakah pertanyaan dari pemilu 29, Partai Nasdem bisa mempertahankan itu? Artinya semakin naik. Baik urutannya bisa berpotensi, maupun perolehannya. Itu yang harus dijaga. Dan biasanya, baik partai politik maupun kandidat, ada tiga faktor yang sangat menentukan, menjadi tantangan. Apa itu? Yang kedua adalah kekuatan brand partai itu, citra partai di hadapan publik. Yang kedua adalah efektivitas bekerjanya mesin partai, mesin politik partai itu di internalnya. Dan yang ketiga adalah dia bisa menjaga ceruk, captive market, ceruk utamanya, basis utamanya. Nah, kalau kita bicara itu, sedikit saya bedah adalah, harus dipertahankan tantangannya soliditas partai. Nah, partai-partai yang kerap mengalami misalnya faksionalisme, pertumbukan, benturan antar-faksi, itu menjadi melemahnya mesin politik partai. Nah, partai Nasrim harus menghadapi tantangan itu, dan jangkar utama untuk memperkuat kekuatan faksi sampai jangan sampai terjadi, saling melemahkan seperti beberapa partai, itu faktor Pak Surya, sepertinya itu menjadi jangkar utama, figur yang memperkuat itu. Jadi, kalau pun ada faksi, hanya boleh dua. Faksi Surya dan faksi Paloh, kira-kira itu. Artinya, Tepuk Surya Paloh, semua itu gitu. Yang kedua, dari sisi citra partai, yang harus diperbaiki, diperbaiki dalam dinamika ke depan itu, tentu ada kaitannya, di mana ceruk itu kan bertarung ya, semua partai kan berada di tengah, semua ini numpuk ke tengah, dalam spektrum ideologi. Itu jadi tantangan harus memiliki diferensiasi. Apa beda Nasdem dengan partai yang lain? Itu harus ditunjukkan kepada, kehalayak kepada publik. Dan terakhir, saya kira, partai Nasdem harus memetakan, tantangannya adalah, pemilih itu kan bisa berbasis, kalau misalnya Pilek dan Pilpres masih berlangsung, dia memang pemilih partai. Jadi tidak, siapapun calegnya, siapapun presiden yang didukung, dia akan memilih partai itu. Ini lama partai ini. Orang merasa teridentifikasi tingkat kesejahteraan kepada partai. Ini yang harus dibangun. Di Indonesia, PR-nya partai ID resah sangat rendah. Nah, partai Nasdem tentangan ke depan, harus membangun partai ID, ada basis partai yang, dia tidak terpengaruh, dia ada pemilih Nasdem. Tidak ada urusan, akan memilih siapa. Yang kedua, basis partai itu berasal dari calegnya. Karena itu pertahankan, kelebihan partai Nasdem dan beropakasi pemilu, di pemilu legislatif, saya perhatikan, kalau kita baca, itu calegnya yang potensial. Caleg dari kepala daerah, mantan kepala daerah, Jadi kualitas calegnya ya? Kualitas caleg. Baik dari kualitas maupun elektabilitasnya, popularitasnya. Yang ketiga adalah hotel effect. Hotel effect ini beberapa, mengkapitalisasi pilpres, capres. Kemarin kan Pak Anies misalnya. Nah, ke depan harus dipikirkan, bagaimana sikap politik. Bersama Pak Prabowo, ke depan, 5 tahun ke depan, tantangannya adalah punya figur yang kuat di internal, namanya Suriapalo, tapi harus menyiapkan juga figur eksternal. Itu tantangannya. Karena suka tidak suka harus ada. Dan satu lagi adalah, kalau tadi caleg di banyak, pilkada. Ini ada momentum, kalau ternyata memenangkan pilkada yang banyak, itu bisa menjadi mesin politik yang bisa menjadi dikapitalisasi. Kalau punya gubernur, bupati, wali kota yang banyak, maka itu akan memberikan kontribusi. Memberikan insentif secara elektoral kepada partai itu. Kira-kira ada 4 pipa jalur itu yang bisa dikapitalisasi, perbaiki soliditas partai, jangan sampai faksionalisme menajam, melemahkan di dalam, karena itu faktor Pak Suriapalo. Yang kedua, citra partai, yang ketiga adalah figur eksternal yang juga harus disiap oleh partai Nasdem. Dan satu lagi adalah, bagaimana mencari pola komunikasi bersama Kim Plus nantinya. Supaya bersinergi, sinergi membangun bangsa. Apakah Kongres ini akan menjawab hal-hal tersebut? Kongres ini masih akan berlangsung hingga tanggal 27 Agustus mendatang. Mas Hantayuda, terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung. Selamat berkongres untuk partai Nasdem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.